Aku tau, aku tau, kalian mau komentar, Kak Tungben gak makeup dulu? Ya karena hari ini bahasnya makeup, jadi aku gak makeup dulu, but sebelumnya Hai, welcome back to my channel, balik lagi di channel aku Tia Seperda Kalau nanti, saya nonton video ini dan suka sama video ini, jangan lupa like videonya Subscribe to my channel, karena aku upload seminggu dua kali, jadi jangan sampai kalian ketinggalan siap videonya Ini sebenarnya juga menjawab pertanyaan kalian, Kakak tuh mukanya aslinya kayak gimana sih? Kalo gak makeup kayak gini, Beb, banyak kurangnya, that's why aku selalu makeup dulu Sebelumnya aku udah pernah bikin dengan mereknya itu O2O, ternyata tanggepannya bagus banget Thank you so so much, banyak juga yang nonton, banyak juga yang minta part duanya That's why aku bikin part duanya dengan merek yang berbeda, sebenarnya sih banyak banget di belakang sana merek-merek yang lain Cuman kali ini aku bahas ini dulu, ini adalah Kimuse, aku juga baru denger sih ada yang bilang Kimuse, ada yang bilang Aikimuse Gua gak tau mesti nyebutinnya gimana, but aku bakal bilang ini Kimuse aja udah Ya, ini barangnya udah disini, aku udah siap bongkar, aku juga gak tahan dengan muka seberantakan ini So, keep on watching Memulai dengan membongkar makeupnya dulu Ini banyak banget sih, aku udah gak hitung berapa produknya Eyeshadownya aja ada 1, 2, 3, lipstick setnya aja ada 1, 2, 3 Ya, ini dia segini banyak Jadi aku gak tau mesti mulainya dari mana Kalau misalnya masih banyak juga yang aku belum pake, nanti aku bakal bikin Kimuse part 2 gitu Biar kalian gak ketinggalan, karena ini banyak banget Ternyata dia juga punya sponge makeupnya, ini warnanya lucu banget kayak army, green army gitu Aku bakal basahin dulu and then I'll be back Ya, ini setelah dibasahin, dia lumayan bouncy dan lumayan jadi gede banget Disini ada 2 buah foundation, ada yang mineral match 2 in 1 foundation and contour Ini aku ambilnya yang natural ivory nomor 02 Aku bakal terlalu terang pake ini That's why aku bakal campurin sama yang foundation 24 hour pro matte Kalau aku liat, ini Dewi versi matte-nya Ada wanginya, wangi floral gitu Jadi, kalau yang aku liat di boxnya sih jelas ini cruelty free Aku akan mixing foundation-nya disini Kayaknya yang pertama, ini gak ada pump-nya, jadi aku bakal langsung aja Semoga warnanya jadi pas Sponsenya dia, sponsenya itu enak banget sih, aku akuin memang Oke, ini dia finishnya, Dewi banget kalau kalian liat nih Sampai shiny gitu di bagian pipi Karena memang sedu itu, aku bakal cari si concealer-nya ditumpukan sini Karena aku gak tau yang mana, by the way Oke, ini concealer-nya Nah, kurang lebih kayak gini, rata-rata si packaging kardus luarnya Ini untuk concealer-nya, mengingatkan aku sama Nars Muka aku makin lama makin oran, ya gak? Kayak Metro Mini, Masya Allah Konsistensinya bagus loh ini Coverage-nya gak main-main loh dia loh Nah karena dia gak punya powder Jadi disini aku bakal pake si Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder Ini aku udah beres nge-set, sekarang aku mau lanjut ke eyebrow Oke, Skinny Brow Pencil Packagenya kayak rose gold gitu Oh, dia yang modelnya tuh teardrop Terus di belakangnya juga ada brush-nya Lumayan Hmm, kayaknya bagus ya, gak terlalu pigmented Kalau untuk eyebrow aku gak tau kenapa, aku gak mau yang terlalu kayak strongly creamy Dan terlalu pigmented Surprising nih, ternyata eyebrow-nya bagus banget Karena gampang buat dipake Eyebrow-nya aku suka Lanjut ke Ini sih tulisannya single blush Cuman kalau aku ngeliatnya ini lebih cantik buat jadi highlighter ya, gak sih? Ya kan? Yang satunya lagi, namanya itu adalah Single blush juga, tapi kayaknya beda warna Ini untuk yang blush on-nya Ih, warnanya sih neon banget di kamera Aslinya enggak kok, cantik deh dia Yang sebelah kiri ini blush on-nya Yang sebelah kanan sebenarnya blush on juga Cuman ada shimmer-nya, jadi aku mau jadiin highlighter aja Walaupun dia juga punya highlighter Tuh, cuman warnanya terlalu gelap gak sih? Kita cobain aja lah Gimana konsistensinya, oh dia alus banget sih Sedikit dulu, karena takut Ini pigmented banget, kalian mesti hati-hati Sanyita adalah highlighter tentunya Yang ini dulu kita akan liat Gimana performanya Sebenernya udah cukup ya, sebenernya udah cukup Kalian tapi pasti kepo sama yang ini kan Kita coba aja Oh dia lebih creamy yang ini teksturnya Tuh, dia lebih blinding memang Tergantung kalian sukanya yang mana Kalau aku lebih suka yang agak-agak champagne sih Yang ini nih Aku suka si single blush yang nomor 4066 And then setelah ini adalah eyeshadow tentunya Cuman disini karena ada 3 eyeshadow dan aku bingung mau pake apa Aku kasih liat aja kalian ya Ini untuk yang pertama yang sunset eyeshadow palette Ini dia pilihan warnanya, bener-bener warna-warna sunset Yang new nude eyeshadow palette Ini bagus banget loh packagingnya Gak keliatan kayak barang murah, Beb Dan ini adalah pilihan warnanya Ngingatkan kayak apa, kayak huda beauty ya Mirip ya Cantik banget, parah Ini yang terakhir yang Aikimus marble eyeshadow palette Sebenernya dia masih punya 2 atau 3 lagi eyeshadow palette ya Aku gak tau Oke Yang ini dia lebih kayak Sebenernya ini mirip sama yang new nude Cuman dia lebih gelap lagi Hmm, dan aku sekarang bingung mau pake yang mana Kayaknya aku mau pake yang ini Sunset Kalau ada yang kepo sama yang lain Maksudnya eyeshadow mana yang kalian pengen aku cobain Komen aja di bawah Aku mau pake warna yang ini dulu Yang reindeer Kickbacknya lumayan ya Semoga dibayar dengan pigmentasi yang lumayan juga Let's see Ini aku gak pake primer Karena tadi udah ada Concealernya di mata Ini Ini pigmented loh Pas udah dipake di brush Warnanya juga Apa, eyeshadow juga mau banget buat di blend By the way, di semua eyeshadownya kalian dapetin kaca gede banget ya Oke, ini untuk crease-nya Terus aku mau agak ngedip Agak bikin matanya lebih terkesan dalam gitu Jero gitu Kalau kata bahasa Sundanya Aku mau tambahin sama warna yang A bit chocolate Yang paling ujung sini French Kiss Sekarang aku mau pake jari Untuk menuju ke warna yang aku udah tadi udah Kayak ngelirik Kayak ngelirik-ngelirik Ini cantik banget sih Si dual chrome Yang ini Tuh yang Shadenya namanya Shell Ini keren banget sih Keren-keren-keren-keren banget Aku gak pake maskaranya Eikimus by the way Karena gak tau kayaknya aku lupa deh Gak dimasukin keranjang Gak dimasukin keranjang Cuman karena ini matanya udah kayak gini Jadi aku perlu menebalkannya pake eyeliner Disini ada dua eyeliner Beda jenis aplikatornya Tuh, ini ada dua Packagingnya mengingatkan saya Kayak punya cat pondi ya Menurut aku kanan-kiri sama sih Harusnya beda yang satu sponge Yang satu kuas Baiklah, gak apa-apa Aku pake aja salah satu Karena ini sama Baiklah Ini aku udah pake eyeshadownya Udah Semuanya udah Terakhir tentunya adalah lipstick Aku gak tau lagi Kalau masalah lipstick Karena apa Banyak banget Nih, ini aja aku belum cobain Ini tuh liquid eyeshadownya dia Tadi aku penasaran banget Sama ini Mau cobain ini Untuk lipstick Ini karena saking banyaknya Bayangin disini ada Gelato lip cream Ada lip crystal Tapi aku mau ngasih liat lip Lip crystalnya Ini lucu banget sih Ada kayak Particle goldnya gitu Nempel Di si lipsticknya Dan itu cantik banget Menurut aku Cuman aku gak mungkin Pake itu sekarang Karena eyeshadownya udah rame Aku bakal pake yang lebih nude Kayak nude coklat Ini cantik banget kayaknya ya Aku pakein aja deh Ini tuh Aikimuse marble velvet Moisturizing lipstick Ini finishnya velvet By the way Terus dia tuh Kayak Packagingnya tuh marble-marble gitu Aku lagi suka kayak gini Banget So creamy Juicy banget Aku gak perlu pake lip gloss lagi Di atasnya Pokoknya masih Ini aku penasaran sih Ini karena warnanya agak-agak nude Aku mau pake di tengah Oke Oh my god Cantik banget Parah Aku suka banget Aku mau benerin kudungnya Dan kita ke kesimpulan This is the final look Oke itu tadi adalah final look-nya Dan aku kayak udah siap banget buat bikin kesimpulan Ini akan jadi flash Review aja Oke Chap-chap Yuk One, two, three Untuk dari Spongenya Ini the best Kalian kalo misalnya beli produknya Kimusa Jangan lupa beli sponsnya Worth it Parah Untuk yang foundationnya Untuk kalian yang gak suka sama Dwi Finish Kalian lebih Apa Kalian prefer yang matte Sebenernya matte versionnya juga oke Cuman pilihan Cuman ini undertone-nya agak ke orange So be careful Kalo kalian emang yang undertone-nya orange Atau kuning dan sebagainya Ini bakal aman Dan untuk yang ini Ini Dwi Finish-nya sebenernya bagus Kalo aku ngambil nomor tiga Aku penasaran Aku bakal beli lagi Untuk yang nomor tiganya Dan untuk concealernya ini Ini bagus banget Coverage-nya bagus banget Coverage-nya bagus banget Banget-banget-banget Dia gak cepet bikin creasing Terus dia juga Diblend-nya gampang banget Ini the best Terus untuk eyebrow-nya juga oke banget Karena dia nge-build-nya juga gampang Bikinnya juga gampang And untuk blush-on-nya Aku tidak terlalu suka Karena sebenernya dia terlalu pigmented Untuk kalian yang suka sama blush-on yang pigmented Mungkin itu bakal cocok banget di kalian Tapi aku lebih suka yang pelan-pelan Jadi aku gak terlalu suka blush-on-nya Tapi untuk highlighternya Dua-duanya menurut aku bagus banget Eyeshadownya Aku baru bisa bilang yang ini doang Karena yang dua lagi belum aku cobain Tapi ini aja udah bikin aku amazed Karena pigmentasinya bagus banget Blendability-nya parah banget Sebagus itu Dan untuk eyeliner-nya ini bagus Cuman ada plus-minus-nya Tapi aku suka banget sama eyeliner-nya Karena dia matte black Jadi gak glossy sama sekali Lipstick-nya aku baru bisa komentar yang ini Gelato Cream Lip Sama si marble ini Adalah kombinasi yang bagus banget Itu dulu review-nya dari aku Setengah dari produknya Kimuse Nanti aku bakal lanjut lagi Di video aku berikutnya Di part selanjutnya Karena ada beberapa produk yang belum aku pakai Jadi jangan lupa Kalau kalian suka sama video ini Like videonya Comment di bawah Kalau kalian mau request aku Apa aja bebas Kritik saran terbuka 24 jam 7 hari And also subscribe to my channel Karena aku upload seminggu berapa? Dua kali Jadi jangan sampai kalian ketinggalan siap videonya Thank you so so much for watching See you on my next video Bye guys Mwah Mwah Terima kasih.